Bupati Tabalong Haji Anansyah Fiyandi dan Wakil Bupati Tabalong Haji Zondi Alfianur didampingi forum koordinasi pimpinan daerah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong Haji Syarifah Syifa, serta Wakil Ketua Haji Nur Aina, Ketua MUI Tabalong Haji Rashidi Amin, menghadiri acara pawai ta'aruf yang kegiatannya dimulai di halaman gedung Sarabakawa Tanjung, Rabu 1 Juni 2016. Warga dan peserta tumpah ruah, memadati ruas jalan protokol kota Tanjung. Bupati Tabalong Haji Anansyah Fiyandi menyambut baik dengan adanya acara tersebut dan berjanji pada tahun mendatang akan memberikan hadiah kepada pemenang peserta pawai ta'aruf dengan hadiah yang lebih menarik. Kegiatan pawai ta'aruf menyambut Ramadhan 1437 Hijriah ini ini merupakan cara cerdas kaum muslimin pertama untuk menyambut bulan Ramadhan, yang kedua sekaligus kegiatan ini menyembarluaskan dan memberitahukan kepada masyarakat kita tentang tibanya bulan suci Ramadhan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemkap Tabalong dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan dengan menggelar pawai ta'aruf yang diikuti sebanyak 20 regu peserta dengan atribut yang bernuansa islami dari para pelajar Tabalong dan sanggar seni yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang menarik pada pawai ta'aruf untuk menyambut bulan suci Ramadhan tahun ini banyaknya terdapat tulisan pesan moral dan krisis seni yang digelar para peserta dan barisan anak-anak berbesana muslim. Yang fasi melantunkan syair maulid dan hapsi serta teater yang dibawakan oleh para sanggar seni yang berpakaian menyerupai para syatan yang mengganggu umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya Alhamdulillah kami dari para peserta pawai ta'aruf menjelang Ramadan 1437 Hijriah kami sangat merasa bangga dan penghargaan luar biasa kepada pihak panitia dan juga seluruh penyelenggara acara ini semuanya berjalan lancar dan Alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa dan ini adalah momen yang sangat tepat bagi warga masyarakat Kabupaten Tabalong khususnya warga kota Tanjung untuk bisa menikmati hiburan atau juga menikmati tampilan-tampilan dari para peserta. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar luar biasa penggemarnya banyak, pengunjung hadirinnya banyak, pesertanya juga banyak. Kami berharap yang akan datang akan lebih bagus, lebih hebat lagi dan lebih meriah lagi bukan sekadar pelajar tetapi langgar, boleh sanggar dan yang lain-lain jadi lebih meriah lagi. Hidup dan semoga jaya, Tabalong is the best. Harapan tanggapan kami acara ini sangat bagus mudah-mudahan yang akan datang bisa diteruskan lagi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Zain Ramali mengatakan akan terus berupaya meningkatkan kegiatan seperti ini dengan menganggarkan dana APBD secara maksimal dan menjadikan pawai taruf sebagai agenda rutin setiap tahunnya. Jadi kegiatan tahunan yang dilaksanakan ini jadi menjelang bulan Ramadan kita selalu melaksanakan pawai taruf sebuah ajang kreatifitas generasi muda untuk berekspresi, menampilkan visualisasi maupun kreatifitas seni mereka yang berbau islami. Nah oleh karena itu dari tahun ke tahun kita selalu mengevaluasi mudah-mudahan tahun yang akan datang kita akan lebih meriah lagi kemudian peserta juga akan lebih meningkat lagi apa-apa yang masih kekurangan-kekurangan terdapat di sana-sini kekurangan akan kita benahi akan kita perbaiki semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi motivasi generasi muda islami untuk berkarya berkreatifitas dan membangun jati diri. Dari Tanjung TV Tabalong melaporkan terima kasih